Halo sahabat petani Nusantara, salam sehat, tetap semangat, serta salam sukses buat kita ke depannya. Nah jadi baik sahabat petani pada pagi hari ini yaitu tepatnya hari Kamis tanggal 1 Desember. Nah jadi kita sudah memasuki bulan 12 sahabat petani ya. Nah jadi pada kesempatan ini teman-teman saya akan melakukan penyemprotan POC dan antipirus gemini ataupun anti keriting daun pada tanaman cabai ini. Ini produk apa saja yang saya gunakan untuk memproteksi tanaman cabai ini dari serangan pirus gemini dan keriting daun. Nah jadi usia tanaman ini sekarang teman-teman yaitu 48 hari setelah tanam. Dimana penanamannya ini kemarin yaitu tepatnya tanggal 15 Oktober. Nah oke jadi baik sahabat petani buat sahabat petani semua yang baru hadir menonton di channel ini jangan lupa di like, di subscribe, serta di komen. Oke jadi baik sahabat petani untuk penyemprotan kali ini yaitu bertujuan untuk mencegah pirus gemini dan keriting daun serta untuk patek sahabat petani ya. Nah jadi produk yang pertama yang akan saya gunakan sahabat petani ini dia pertipor ini dia biostimulan organik sahabat petani ya. Nah ini dia pertipor adalah nutrisi esensi organik dengan kandungan yang sangat lengkap dan berkualitas tinggi. Nah jadi untuk pertipor ini sahabat petani yaitu multifungsi bisa untuk pupuk tanah, pupuk daun serta untuk pupuk benih. Nah jadi kandungan yang ada pada pertipor ini sahabat petani yaitu ini dia kandungan nutrisi esensi lengkap seperti asam amino dan protein ikan. Nah terus JPT, hormon alami seperti gibulin asid, sitokinin, dan auksin. Yang berikutnya vitamin dan enzim. Yang berikutnya ini asam humik dan asam pulpik. Terus yang berikutnya unsur hara dan tres elemen. Terus yang berikutnya kloropil stimulan dan yang berikutnya yaitu sitosan. Nah jadi mampaat dari pertipor ini sahabat petani yaitu memacu dan meningkatkan pertumbuhan baik itu akar, batang, tunas, cabang, bunga, dan buah. Terus mampaat berikutnya penekanan hama, penyakit akar tanah, benih, dan tanaman. Nah terus yang berikutnya tingkatkan seperti manis, aroma, nutrisi, daya simpan, dan jumlah serta ukuran. Nah yang berikutnya memperbaiki pemulihan kesuburan dan kualitas tanah dan tanaman yang kurang produktif. Nah ini dia tanaman yang kurang produktif bisa menggunakan pertipor ini. Nah yang berikutnya sahabat tani yaitu lebih tahan rontok dan lebih serempak berbunga dan buah lebih berwobot dan seragam. Nah terus mampaat berikutnya penggunaan pupuk kimia lebih hemat dan efisien. Terus yang berikutnya teman-teman meningkatkan daya kecambah dan pertumbuhan benih. Nah jadi untuk aplikasi benih juga bisa kita gunakan ini dengan sistem perendaman. Nah jadi untuk persemen juga bisa kita lakukan penyemprotan dan bisa juga kita lakukan pengecoran. Nah disini lengkap dosis dan aturan pakainya. Nah jadi kalau untuk aplikasi lapangan seperti yang akan saya lakukan teman-teman untuk tanaman cabai ini. Ini ada dosisnya dimulai dari 2,5 sampai 3 mili per liter airnya. Ataupun 4 sampai 5 tutup per tanki yang 16 liter itu sahabat tani ya. Nah itu dia. Nah ini dia mempat lainnya untuk pala wijah, padi, tanaman buahan, dan tanaman perkebunan. Nah jadi ini produk yang pertama sahabat tani ya. Nah jadi produk yang kedua sahabat tani saya menggunakan ini dia Bio Pertiport. Nah ini bioprotektan, antikriting daun, antipirus, dan antipatek. Nah jadi inilah dia teman-teman yang akan saya lakukan penyemprotan bersamaan dengan POC Pertiport ini. Nah jadi Bio Pertiport adalah nutrisi pencegah dan pengendali virus keriting seperti virus gemini yang baru bergejala awal dan ringan untuk patek ataupun antranoksa dan penyakit, penyakit jamur dan bakteri lainnya. Nah jadi keunggulan dari Bio Pertiport ini sahabat tani yaitu ini dia. Dapat mencegah patek ataupun antranoksa beserta jamur dan bakteri. Nah ini dia. Nah jadi untuk mampatnya yaitu mencegah dan mengendalikan keriting daun seperti purut, jebuk, brekele. Nah yang berikutnya mencegah dan mengendalikan serta menghentikan replikasi perkembangan virus-pirus kuning seperti gemini, mosaik, CMP, TLP, dan lain-lain. Yang baru terimpek siringan dan gejala awal sahabat tani ya. Nah jadi ini bagus kita gunakan kalau ada tanaman kita yang terserang virus gemini. Nah jadi ini sebetulnya pemakaiannya ini lebih baik kita menggunakan lebih awal. 7 hari setelah tanam kita sudah bisa menggunakan Bio Pertiport ini agar memproteksi dini tanaman cabai kita itu tidak terkena serangan bule ataupun penyakit virus gemini sahabat tani ya. Nah jadi untuk berikutnya sahabat tani yaitu mencegah dan mengendalikan penyakit patek ataupun antranoksa, layu, layu puserium, dan layu bakteri, molar, busuk daun, bercak daun, busuk akar, busuk pangkal, ataupun batang, patah ranting, patah leher, ataupun belas, serta kresek ataupun embun bulu, dan embun tepung. Nah jadi memperkuat daya kerja pungisida. Nah jadi ini bagus kita gunakan untuk sebagai pencegahan sahabat tani ya, dimana dia ini yaitu bioprotektan anti keriting daun dan antipirus beserta anti patek. Nah jadi memang kemarin sahabat tani di bulan-bulan yang lalu buat sahabat tani semua udah saya informasikan bahwa POC ini beserta dengan biopertipor ini sudah saya pesan. Nah jadi berhubung kemarin pesanan saya ini lama tiba, jadi untuk penyemprotan pupuk daun saya menggunakan yang dari kimia. Nah jadi untuk penggunaan biopertipor dan pertipor ini baiknya kita lakukan 7 hari setelah tanam. Itu hasilnya akan lebih bagus, dimana tujuan dari penggunaan ini yaitu untuk menguatkan imun tanaman cabai kita, baik itu cabai, tomat, dan lain-lain. Nah jadi ini dia teman-teman untuk dosisnya hampir lupa, yaitu untuk dosis penggunanya disini ada teman-teman untuk pencegahan ataupun perawatan, untuk sistem semprot bisa dan untuk kocor juga bisa. Nah jadi untuk sistem semprot dosisnya yaitu 0,5 sampai 1 mili per liter airnya. Untuk interval pemakaiannya 3 sampai 7 hari sahabat tani ya. Dan kocor juga bisa ini. Ini untuk pencegahan ya. Nah jadi kalau untuk pengendalian virus keriting, gejala awal keriting dan keriting ringan tanpa menguning, untuk dosisnya disini ada semprot dosis semprot 1 sampai 1,5 mili per liter air yaitu setiap 3 hari. Nah jadi kalau untuk keriting ringan sedang tanpa menguning, disemprot dan dikocor dengan menggunakan dosis 1,5 mili per liter airnya. Nah jadi untuk pengendalian virus kuning gemini yang baru bergejala awal dan infeksi ringan, ini dia untuk semprot dan kocor 1,5 sampai 2 mili per liter airnya. Nah jadi ada informasi dikit disini untuk mempercepat pemulihan sangat dianjurkan dicampur dengan pertipor kuning. Nah seperti ini sahabat tani ya. Untuk mempercepat pemulihannya. Nah jadi untuk pengendalian patek juga ini bisa sahabat tani ya yaitu untuk patek ringan dan penyakit-penyakit jamur dan bakteri lainnya, untuk semprot 1,5 mili per liter air. Nah jadi kalau untuk patek yang sedang dosis semprotnya ini dia 2,5 mili per liter airnya. Nah jadi untuk ada disini informasi tambahan lagi sahabat tani yaitu untuk mempercepat pemulihan sangat dianjurkan dicampur dengan fungisida seperti mancozet, klorotanonil, propinib, dan lain-lain. Nah terus yang berikutnya teman-teman untuk pencegahan laipusarium dan bakteri ataupun molar. Ini dia semprot dan sistem kocor 1,2 sampai 1,5 mili per liter airnya. Nah ini ada informasi tambahnya juga bisa dicampur dengan fungisida kimia. Nah oke jadi untuk dosisnya ini. Ininya terlebih dahulu saya larutkan. dosisnya saya menggunakan yaitu 10 mili. Harumannya harum. Terima kasih telah menonton! Untuk pertipornya saya menggunakan 40 mili. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!